Mas Nunggung, olah nafas apa untuk orang diabetes? Ya sebenarnya kalau ditanyakan sih banyak maksudnya kita perlu tahu root cause-nya dulu ada beberapa hal dari diabetes itu seperti misalnya yang umum di Indonesia itu kan kita bicaranya tipe 2 jadi kalau dengar kata, oh sakit diabetes maksudnya itu pasti tipe 2, bukan tipe 1 kalau tipe 1 itu panggresnya rusak karena panggresnya rusak, maka dia tidak bisa produksi insulin kalau tipe 2 panggresnya benar tapi insulinnya aja resisten maka solusinya adalah balikin lagi sensitivitas insulin dan salah satu strategi untuk membalikkan sensitivitas insulin adalah dengan menaikkan respon parasimpatik itu salah satu strateginya nah maka saya pernah bikin di Youtube saya itu khusus satu ritme saja cukup, tapi selama dilakukan satu tahun untuk normalkan Hb1c, turunkan Hb1c selama 2% tapi satu tahun konsisten, hanya satu ritme saja jadi semua yang menaikkan parasimpatetik kalau yang di jurnalnya disebutkan ritme 55 jadi kalau kita melakukan ritme 55 konsisten satu jam saja setiap hari 30 menit pagi, 30 menit malam misalnya atau satu jam pagi, satu jam malam itu satu tahun turun 2% 2% itu kelihatannya kecil tapi orang diabetes 7 saja turun 2% jadi 5% normal dan itu dengan makan biasa itu makan biasa, nggak ada diet ketat, nggak ada apa-apa segala macam hanya olah nafas saja ritme 55 satu jam sehari idealnya di dua jam sehari jurnal saya bilang satu jam tapi ada rujukan lain dia bilang dua jam sehari itu efektif sekali nah pertanyaannya kenapa 55 itu kok canggih ya kan gitu makanya saya pernah bikin webinar khusus waktu pandemi dulu judulnya adalah The Power of Ritme 55 karena ini ritme yang paling banyak diliti sains dan medis karena ritme 55 itu frekuensi 0,1 Hertz 0,1 Hertz adalah frekuensi gelombang Meyer itu frekuensi yang diteliti oleh ilmuwan namanya Traub-Hering-Meyer itu frekuensi jantung dan otak itu frekuensi jantung dan otak jadi base frekuensi dari jantung dan otak adalah 0,1 Hertz jadi ketika itu disimulasi terus-menerus digetarkan lewat nafas kita maka terjadi perbaikan terus-menerus pada dua area utama itu nah baru nanti kita bisa bicara hal lain karena gini sesuatu ketika masuk ke dalam badan maka akan direspon oleh sebelah sistem pada tubuh manusia judulnya The Power of Ritme 55 judulnya kalau di Youtube saya The Power of Ritme 55 ini kita pernah webinar juga nih di PES sama Senggung Kak Aja ya dulu hanya dasar teorinya apanya jurnalnya rujukannya nggak ada di situ ada di webinar yang lain saya jelaskan di tempat lain nah jadi intinya adalah ketika seorang itu ada sesuatu yang dilakukan intervensi pada tubuh kita itu 3 tahun lalu tuh 18 April 2020 ya itu betul The Power of Ritme 55 nah jadi artinya ketika ada suatu intervensi yang dilakukan pada tubuh kita maka sebelah sistem pada tubuh manusia itu akan ngerespon termasuk subsistem-subsistem jadi sebuah ritme itu ketika dilaksanakan misalnya saya ngelakuin tadi ritme mode booster katakanlah begitu ya atau ritme 55 lah katakanlah begitu maka direspon oleh sebelah sistem pasti dong karena sistem kita kan kompleks sekali nah nanti dari sebelah sistem itu mana yang paling dominan untuk ngerespon itu ya sama kayak kita kemasukan virus ya kan ketika kita kemasukan virus dari sebelah sistem itu mana yang duluan ngerespon kan gak mungkin ototnya duluan ngerespon masa Pak Jawa kemasukan virus langsung ciat-ciat-ciat gitu tangannya kan itu kan berarti sistem rangkanya sistem ototnya gerak duluan kan gak mungkin kalau kita kemasukan virus pasti sistem imun kita yang pertama kali harus ngerespon diantara sekian banyak dari sekian banyak sistem kebadan kita sistem imun kita ngerespon duluan ketika kemasukan virus kan begitu logikanya nah nanti sama juga ketika sebuah ritme itu dilakukan di tubuh manusia yang mana yang duluan ngerespon paling besar itu saya lakukan pemetaan seperti itu dari setiap ritme jadi lima-lima itu bisa untuk A bisa untuk B bisa untuk C bisa untuk F dan sebagainya ya sama kayak Wim Hof bisa untuk A B C D pohoknya palu gada lah kira-kira begitu ritme palu gada pasalnya seperti itu kan padahal sebenarnya ya pengaruhnya apa yang mana yang diteliti paling besar buktinya ketika penelitian Wim Hof itu dilakukan sitokin anti-inflammasinya diturunkan sitokin anti-inflammasinya dinaikkan sitokin pro-inflammasi diturunkan adrenalinnya naik tetapi dopaminnya tidak naik ya kan berarti artinya kan teknik Wim Hof tidak menaikkan dopamin logikanya begitu karena hasil penelitiannya dia nggak naik yang naik adalah adrenalin nah apakah melatoninnya bagaimana ya kebetulan penelitiannya tidak menyinggung masalah melatonin asetilkolinnya bagaimana ya kebetulan penelitiannya tidak menyinggung masalah asetilkolin kan begitu tapi kita bisa menalar kita bisa menalar ketika terjadi kenaikan parasympatik jelas mesti yang melimpah di badannya adalah asetilkolin nitrik oksidnya bagaimana Pak kalau misalnya parisat Wim Hof penelitiannya nggak ada Wim Hof nggak ada penelitiannya yang berhubungan dengan nitrik oksid tetapi kita bisa membangun logika kan karena kita pakai tarik hidung buang hidung saat kita lagi buang nafas lalu haming kemudian bisa saja hamingnya di ujung misalnya pada saat tarik penuh lepaskan nah itu bisa saja ada kenaikan tapi efeknya kita nggak tahu karena jurnalnya memang tidak ada berhubungan sama nitrik oksid jadi intinya seperti itu lima-lima ini adalah frekuensi dasar dengan itu saja diabetes beres tuh setahun tuh turun 2% asal konsisten seperti itu oke sesak nafas sekarang ya sesak nafas tadi sudah jelaskan fungsi dari nitrik oksid adalah untuk melebarkan pembuluh darah termasuk yang untuk sesak nafas yang huming-huming ini yang huming ini yang paling gampang itu yang paling gampang saya dulu pernah bikin kelas khusus asma itu pesertanya nyaris 99% sembuh hanya dengan huming aja ya saya pernah bikin kelas khusus asma waktu sebelum pandemi dulu itu jadi pesertanya anak-anak sekolah pesertanya orang-orang yang memang punya masalah asma udah lepas obat semua asma, paru-paru ya dengan syarat asmanya bukan asma ini ya bukan asma kan alergi ya asma betulan dia penyempitan iya orang gagal ginjal asam urat nah ini memang agak berat sedikit karena gagal ginjal itu bukan jenis penyakit yang ini kan kerusakan organ berarti solusinya paling mungkin adalah regenerasi regenerasi maka Wim Hof bisa dipakai Wim Hof bisa dipakai ya sampai hingga detik ini belum ada penelitiannya belum ada bukti nyata bahwa orang latihan Wim Hof yang tanya cisi darah dua kali bisa sampai sembuh total ginjal berlaku normal bisa kencing lagi secara normal ini belum ada penelitiannya tetapi meringankan gejala kemudian meringankan beban dan apa segala macam itu sih sudah banyak jadi artinya ketika dia latihan seperti itu stamina nya naik karena pH nya terjaga untuk terus basah kan begitu kemudian mungkin energinya lebih besar tenaganya karena begitu kita melakukan Wim Hof kan paru-paru kita dilatih Vio Max nya naik segala macam itu akan berimbas pada seharian dia tetapi memang tidak mengurangi durasi dari hemodialisanya maka saya meneliti pada pasien-pasien negara-negara saya ada studi kasus kerjasama sama klinik di Condet namanya klinik medika OHC saya dikasih pasien gagal ginjal akut yang sudah seminggu dua kali cuci darah lalu saya ukur pakai HRV ternyata ada beberapa gelombang yang bekerja di badannya yang kemudian saya kasih dia ritme-ritme tertentu itu responnya besar sekali yang kemudian dia jadi bisa kencing lagi ya Allah masih hemodialisa tetapi lebih bertenaga bisa kencing lagi bisa ereksi lagi kalau pagi hari itu saja sudah cukup untuk saat ini sih cuman itu kemudian yang paling signifikan adalah saya tulis juga di website saya itu kenaikan HB kenaikan HB jadi kenaikan HB ini selalu terjadi pada pasien gagal ginjal yang latihan versi Wim Hofnya saya versi Wim Hofnya saya dan beberapa gabungan ritme tertentu nah kenapa pasien gagal ginjal itu penting sekali kenaikan HB karena ini yang nanti bikin dia gak lemes ya karena orang gagal ginjal itu kan dia gak bisa menghasilkan protein EPO eritropoyetin dari ginjalnya supaya direspon oleh sum-sum tulang belakang nah karena tidak bisa menghasilkan protein EPO inilah maka kadang-kadang pasien gagal ginjal suka disuntik EPO ya kan supaya merangsang produksi sel darah merah tapi selain dari sum-sum tulang belakang ternyata Tuhan kasih juga sumber cadangan lain pabrik lain gitu untuk produksi sel darah merah yang pertama adalah limpa yang kedua adalah paru-paru jadi kalau kita bisa fungsikan limpa dan paru-paru maka kita punya cara untuk menaikkan sel darah merah dan itu proven by science seperti itu jadi sejauh ini untuk gagal ginjal boleh latihan kemudian ukur HB-nya pastikan HB-nya kita naik setelah latihan berarti ritme itu cocok karena Wim Hof pada aslinya kan dia gak ada patokan ritme sih jadi suka-sukanya tarik buang-tarik buang aja jadi kalau memang mau pakai yang versi kayak gitu uji coba saja lalu ukur HB-nya kalau HB-nya naik berarti yang kayak gitu cocok di badannya kalau enggak ya Anda silakan lihat di Youtube saya ada beberapa variasi dari Wim Hof ada yang pakai mood booster ritme 22 ada yang pakai ritme 24 ada yang pakai ritme 2,5-2,5 begitu itu efeknya berbeda jadi kalau cocok HB naik nah latihan aja terus setiap hari paling tidak jaga HB-nya tetap naik itu dulu saya ada istri saya itu dulu HB-nya sekitar 10 12 10 11 nah sekarang udah 15 16 jadi HB-nya naik memang Wim Hof dan modifikasinya jadi kalau Mas Ngungguni kan modifikasinya detail ya misalnya mau Wim Hof tapi memperkuat parasimpatetik nah tarik buangnya 24 24 misalnya kan gitu ya Wim Hof tapi memperkuat untuk sum-sum tulang belakang ya 2,5-2,5 7 kali jadi itu modifikasi Wim Hof tapi saya istri sendiri itu jadi rajin karena ketika dia hemoglobinnya dari 10-12 wih begitu dites 15 nah saya juga ada satu orang yang udah cuci ginjal 2 kali memang belum sembuh tapi sekarang jadi seminggu 2 kali cuci cuci darah ya seminggu 2 kali sekarang tinggal 1 kali tapi itu tidak hanya olah nafas jadi kenapa kuncinya tadi yang kata Mas Gunggung itu regenerasi sel saya kasih 1 menit 2 menit aja mengenai regenerasi sel itu adalah modul 1 di pola hidup sehat di pola hidup sehat ini 1 slide saya bahas selama 1 jam untuk membahas mengenai kesembuhan itu lewat mana regenerasi sel dan itu tidak hanya olah nafas olah nafasnya hanya salah satu saja untuk nitrik oksid untuk saturasi untuk pH ideal masih ada olah hati olah pikiran karena itu masalah ginjal yang rusak nutrisinya harus tepat asam aminonya tidak boleh salah salah protein ginjalnya tambah hancur jadi inilah yang disebut dengan kesembuhan holistik regenerasi sel itu butuh tidur yang pulas untuk tidur yang pulas olah nafas lagi yang miski breathing yang perbandingan 1-2 kalau olah nafas yang buangnya lebih panjang kenapa? buangnya lebih panjang parasimpatiknya lebih kuat begitu lebih kuat maka parasimpatik kuat ngantuk begitu ngantuk tidur kalau tidak tidur ya ngantuk tidur bangun tidak bisa tidur lagi ada malah itu makanya mesti kognitif terhati MBSR MBCT olah hati olah pikir karena begitu karena olah nafas jantungnya pelan saturasi naik segala macam jadi ngantuk luar biasa tapi begitu bangun kalau perasaan dan pikirannya tidak dibereskan itulah kenapa harus mempelajari semua modul saya kasih pengumuman terlebih dahulu sebelum dilanjutkan kalau ada pertanyaan kalau ada waktu waktunya sih ini kita saatnya untuk ganti topik yang pasti saya sekarang juga buka kelas untuk Anda belajar tadi itu semuanya dalam PHS kelas berbayar untuk memahami kesembuhan secara holistik holistik itu apa berarti olah pikirnya gimana olah rasanya gimana kognitif terapinya gimana gimana kita bisa mempengaruhi amidala hipokampus karena semuanya di otak inilah prosesornya itu modul kesembuhan holistik yang lebih banyak ke kesehatan mental pikiran berikutnya Mas Gunggung nanti akan ceritakan ada kelas-kelas apa yang olah nafas ritmenya itu memang pas frekvensinya kalau untuk sakit masalah jantung ini masalah diabetes ini untuk kanker ini Mas Gunggung bulan Agustus ini kan udah akhir bulan Agustus ada kelas jadi biasanya per bulan itu rata-rata 10-12 kelas dibuka 10 macam 10-12 kelas 10-12 kelas yang berbeda jadi yang pertama yang pasti dibuka adalah itu sepanjang tahun namanya kelas 21 hari non-stop 21 hari non-stop itu materinya sangat spesifik sekali topik kemarin itu adalah mengenai stimulasi terhadap limfatik limfatik itu adalah kelenjar getah bening namanya begitulah stimulasi limfatik itu 21 hari non-stop yang kanker getah bening buat itu cocok banget ya cocok sekali dan banyak perubahannya luar biasa nanti untuk yang bulan Agustus ini 21 harinya adalah untuk penurunan inflamasi penurunan inflamasi jadi hanya inflamasi saja jadi setiap bulannya itu topiknya bisa dibuat berbeda-beda karena saking banyaknya begitu nah itu biayanya adalah donasi bebas jadi sak mampunya saja Mas aku ada cuma 50 ribu tapi sak keluarga ya masuk aja lah yang penting latihan kelas 21 hari ya 21 hari non-stop non-stop tiap malam tuh non-stop tiap malam selama 21 hari kenapa seperti itu sukarela oke ya sukarela kenapa seperti itu harus neuroplasticity membentukan kebiasaan jadi percuma kita punya belajar dari Pak Jarot dari saya dari manapun teknik canggih tapi dilatihnya kadang-kadang yang ada gunanya yang ada gunanya latihannya tar sok-tar sok tar besok tar besok tar besok gitu kan yang ada gunanya disuruh bangun pagi ngantuk Mas disuruh latihan malam ngantuk juga bingung kan bangun pagi ngantuk latihan malam ngantuk gak bisa maka 21 hari tuh harus dilatih setiap malam gak boleh bolong nanti ada lagi kelas untuk kita nyebutnya kelas reguler Sabtu dan kelas reguler Minggu kelas reguler Sabtu itu 8 kali sesi itu 250 ribu berarti 2 bulan ya itu belajar napas lambat napas lambat kenapa ada whisky breathing kemudian kenapa ada water breathing sejarahnya bagaimana frekuensinya berapa manfaatnya apa kemudian kenapa ada napas segitiga kenapa ada napas segi empat begitu dengan target napas lambat adalah 1 respiration rate per menit atau 1 laju penapasan per menit jadi kalau whisky breathing itu kalau 1 kali per menit berarti setara dengan ritme 30-30 jadi tarik 30 buang 30 tarik 30 detik buang 30 detik berat yang namanya juga latihan ya pasti berat dulu awalnya yang mengasih pun udah banyak itu kelas hanya hari Sabtu saja jam 10.45 itu 250 ribu untuk 2 bulan untuk 2 bulan kalau kelas reguler Minggu itu kelas yang difokuskan pada preventif paliatif dan rehabilitatif stroke jadi materinya khusus untuk preventif paliatif dan rehabilitatif stroke pakai ritme-ritme yang kita stimulasi secara tertentu ada gerakan-gerakan dan sebagainya itu biayanya juga sama 250 ribu untuk 2 bulan jadi panjang walaupun latihan hanya seminggu sekali tapi peserta diharapkan latihan tiap hari dan dia melapor di grup nanti kita baru kasih asesmen tambahan dan seterusnya jadi itu sudah 3 kelas sudah 3 kelas kemudian ada kelas untuk normal sesi diabetes lewat olah napas itu kelas yang keempat ada kelas untuk nanti dibuka lagi kelas untuk glutathione untuk peningkatan produksi glutathione ada yang kelima kemudian nanti ada kelas apa namanya yang ke-6 itu namanya kelas main power kelas main power itu kita latihan pakai barbel pakai beban yang tujuannya meningkatkan produksi osteokalsin jadi ada teknik-teknik tertentu olah napas tertentu ketika dikombinasikan dengan beban itu meningkatkan produksi osteokalsin osteokalsin itu bagi lansia itu sangat bagus sekali makanya lansia itu nggak boleh kalau nggak latihan beban justru dia harus latihan beban kenapa? karena masa otot menyusut seiring menua sementara pola orang-orang menua itu malas bergerak malas latihan beban merasa lemal terlesu merasa nggak punya kekuatan dan sebagainya nah maka harus dinaikkan dulu semangatnya di kem lansia supaya nanti dia mau nanti kita ajarkan juga di sana bagaimana konsepnya latihan beban itu pada lansia pola napasnya yang kayak apa yang aman jadi ada udah limon 21 hari regular Sabtu regular Minggu normalisasi diabetes antioksidan kelas manpower kalau deep sleep udah berjalan lagi jalan jadi mungkin Agustus nanti udah nggak ada nanti ada lagi di September kemudian nanti ada lagi kelas yang berhubungan dengan khusus CA kelas khusus CA itu di setiap tanggal 3 kelas khusus CA itu 12 kali sesi kemudian ada lagi kelas khusus lansia itu setiap selasa dan jumat jam dan harinya sama dengan angkatan laut angkatan laut jam 9 pagi setiap selasa dan jumat ini juga kelas lansia zoom saya sama selasa dan jumat jadi ada sudah 8 biasanya nanti saya bikin 10 sampai 12 rata-rata yang regular tiap bulannya seperti itu oke berarti nanti teman-teman ya saya waktu pos rekaman ini di grup saya akan kasih nomor WA-nya Ibu Intan itu sekitaris untuk Mas Gunggung untuk tanya kelas apa saja dan masing-masing berapa biayanya ya kelas kanker normalisasi diabetes dan macam-macam ya kalau kanker getah bening berarti yang kelas limpatik ya itu nanti ada nomor WA yang saya akan pos sama satu lagi saya kelupaan selalu saya bilang banyak orang nanyakan OMG ini gak ada kelas gratisnya kata siapa masuk di Youtube saya kalau sukarela kan tetap ada angkanya ini yang sama sekali gratis orang ini cari yang gratisnya 100% masuk ke channel Youtube saya terus aja Mas Gunggung memang agak panjang di bawah jadi harus scroll berkali-kali paling gampang pakai laptop itu saya sudah bikin dari era pandemi dan sebelumnya itu saya sudah bikin ada yang kelas 21 hari jadi itu semua videonya diposting hari ke-1 ke-2 ke-3 ke-4 ke-5 ke-6 ke-7 tinggal latihan sesuai dengan audionya aja jadi ada audio hari ke-1 materinya apa ikuti audio ke-2 ke-3 ke-4 ke-5 ada meditasi nafas ritme hari ke-1 ke-2 ke-3 ke-4 ke-5 banyak sekali sebenarnya itu hanya memang sudah ketutup-tutup sudah ketutup-tutup sama penjelasan-penjelasan jadi harus scroll agak turun ke bawah jadi judulnya free session jadi kalau googling dari youtube saya itu free session mas gunggung nanti situ ada muncul banyak untuk perbaikan inflamasi juga ada kemudian untuk meditasi juga ada untuk banyak lah udah lebih dari belasan hari disitu tuh hanya tinggal diikuti aja dari sesi ke-1 ke-2 ke-3 ke-4 dan seterusnya itu yang pengen free 100% hanya memang tidak ada diskusi dan tanya jawab kalau disitu kan yang diskusi dan jawabnya adanya di grup sama di zoom seperti ini ya bedanya cuma itu aja jadi kalau merasa nyaman dan gak bermasalah dengan tidak adanya tanya jawab maka silahkan pakai ya sama kayak di PHS kan bapak ikut misalnya atau bapak ibu ikut sesinya Pak Jarod yang free ya ikuti aja ngomongnya apa begitu ya memang kayak gitu namanya rekaman kalau mau interaksi bagaimana ya masuk di latihan zoom atau di kelas baru bisa interaksi sama aja sih saya pun ada banyak banyak sekali iya oke terima kasih Mas Gunggung untuk waktunya jadi teman-teman kita akhiri yang dengan Mas Gunggung lanjut dengan saya kita break dulu ya minum ke toilet oke saya stop dulu rekamannya terima kasih Mas Gunggung sampai ketemu lagi ya ya Terima kasih.